Puluhan emak-kemak terperosok ke Kebun Teh akibat jembatan kayu yang patah. Viral video sejumlah ibu-ibu atau emak-kemak terperosok ke Kebun Teh di objek wisata pesona pada Awas Pangalengan, Bandung, Jawa Barat viral di media sosial Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Tampak dalam video yang pertama kali dibagikan akun TikTok Rusti Niendang, sejumlah emak-kemak tersebut sedang berusaha meminta bantuan agar segera dievakuasi. Namun, sebagian lagi tampak pasrah diduga mengalami luka akibat terjatuh. Tragedi wisata pesona pada Awas Pangalengan yang menimpa aku dan teman-temanku, hati-hati kalau kesini ya Gus, tulis keterangan video, Senin tanggal 20 Februari tahun 2023. Lebih lanjut, para pengunjung yang terdiri dari bapak-bapak pun dengan sigap membantu mengangkat satu persatu emak-kemak itu naik ke atas jembatan kayu. Diduga para emak-kemak itu terjatuh akibat jembatan kayu yang mereka lalui telah rapuh dikarenakan sudah terlalu lama dan minim perawatan. Suasana dingin dan lembab objek wisata persona pada Awas Pangalengan diduga menjadi sebab jembatan kayu itu mudah lapuk hingga merugikan pengunjung. Pesona pada Awas Pangalengan sendiri memang dikenal dengan jembatan kayu yang berada di atas perkebunan teh. Tempat ini menawarkan pemandangan perbukitan dan hamparan kebun teh yang menyegarkan mata. Tempat ini berada di dataran tinggi yang memiliki udara sejuk. Oleh karena itu hampir setiap akhir pekan tempat ini selalu ramai dipadati pengunjung, mulai dari pemuda hingga orang dewasa seperti emak-kemak itu. Sontak video jatuhnya emak-kemak ke kebun teh pun mencuri perhatian warganet di media sosial. Terbukti, sejak artikel ini dibuat, video telah disaksikan lebih dari 2,1 juta kali dan dipenuhi 3.260 komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!